Nah ini kan pemerintah Udah Udah setiap tahun ya kan Pasti melakukan berbagai cara lah Untuk mencegah mulai dari Membuat wanduk Menggali wanduk Terus membuat Pompa penyedot Tapi kan belum Sampai sekarang belum ada hasilnya Apa sih menurut yang kurang dari Apa ya Antisipasi pemerintah soal ini Pekerjaan utama itu Dari dulu kita setengah-setengah Dalam mengatasi masalah Saya belajar dari Singapura Bagi Singapura itu Kalau kita merencanakan kota Atau bagi Jakarta sendiri itu Itu ketika merencanakan Tata air itu dia sudah Memperhitungkan key Key 5 tahunan, key 10 tahunan Key 50 tahun Key itu adalah banjir Siklus hujannya Orang suka mengenalnya Siklus banjir Banjir 5 tahunan 10 tahunan 50 tahunan Nah Menurut ceritanya Jakarta itu Direncanakan untuk Keynya itu berapa? 100 tahun Artinya Puncak hujan Yang bisa terjadi Dalam siklus 100 tahun itu Bisa terjadi Itulah yang dianggap Ancaman terbesar Jadi tata airnya Harus memperhatikan itu Jadi kalau misalnya Nanti datang Misalnya banjir Katakanlah Ada potensi 5 juta kubik air Pada satu Siklus Hujan Yang katakanlah 100 tahun Atau 200 tahun Nah Kalau puncak itu terjadi Kira-kira Sistemnya Sudah siap Atau belum? Ternyata Sistem kita itu Belum siap Karena apa? Jakarta Tidak pernah Direncanakan Sejak awalnya Dia Growth City Kota yang tumbuh Berkembang bersama Masyarakat Jadi bisa dikatakan Banyak sistem Drenase kita Dibangun Di masa kolonial Tetap Dipakai Di masa Milenial Oh ya Jadi Jadi sisa masa lalu itu Yang hitungan-hitungan Tentang kapasitas Daya tampung Airnya itu Dengan hitungan Tentang ruang terbuka Resapannya itu Sudah berbeda Dengan kondisi sekarang Betul Nah Kondisi sekarang itu Ternyata Ketika resapannya Hilang Kemudian Hitungan Drenasenya itu Tidak memperhitungkan Sebetulnya Kemampuan Kemungkinan Daya tampung Ketika Air Lariannya Jadi ketika hujan turun Itu adanya Run off Air yang lari itu Kita kan berharap Semua air yang jatuh itu Bisa ditampung Diwadahi Atau sebagian Disimpan Melalui ruang terbuka Hijau Konservasi Nah Ternyata Lebih dari 90% Jakarta ini Sudah menjadi Kawasan terbangun Jadi tidak ada lagi Air yang tersimpan Jadi Kalau musim Kalau musim Kemarau Kita itu Kesulitan air Karena sulit Musim hujan Juga begitu Kalau musim kemarau Cari mata air Ketemunya air mata Di musim hujan pun Ketika airnya banyak Ketemunya air mata Air mata lagi Serius Diaduk Kayanya Terima kasih Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id Medcom.id